Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dari Kabupaten Mamuju Utara, sesuai dengan peraturan pemerintah 18 tahun 2017, anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara mengembalikan 12 unit kendaraan dinas kepada pemerintah daerah yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Mamuju Utara. Namun beberapa randis diantaranya mengalami kerusakan serta mati pajak. 12 unit randis yang selama ini digunakan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara akhirnya dikembalikan ke pemerintah daerah. Ini merupakan imbas dari pengesahan PP18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan anggota DPRD. Namun beberapa kendaraan diantaranya mengalami kerusakan serta mati pajak. Dari 12 randis yang harus dikembalikan ke Pemda, hanya ada 5 unit yang dianggap memenuhi persyaratan. Satu diantaranya sudah digunakan oleh staf Pemda, sementara yang satunya tak dikembalikan. Sedangkan 5 lainnya dianggap tidak layak karena mengalami kerusakan serta mati pajak. M. Natsir Sekda Matra kepada sejumlah awak media mengatakan, dari 12 unit randis ketua dan anggota DPRD yang dikembalikan, 5 diantaranya dianggap layak. Dua lainnya digunakan staf Pemda dan satu tidak dikembalikan oleh anggota DPRD karena tunjangan transportasi tidak diambil oleh yang bersangkutan. Sementara yang lainnya masih menunggu pengembalian dari pengguna yang lama. Jumlah kendaraan yang harus diserahkan itu sejumlah 12 unit. Dari 12 unit itu yang saya terima pada hari ini, baru 5 yang saya anggap real, yang satu sudah ada di ASI. ada sama anggota Dewan dengan catatan bahwa dia tidak mengembalikan dan tidak menerima tunjangan transportasi. Yang kedua, ada satu yang sudah dipakai oleh salah satu staf SKPD, itu berarti sudah 7. yang lain sementara kita menunggu pengembalian dari pengguna yang lama. Pengembalian kendaraan dinas ini sesuai dengan pasal 5.3 dan 4 PP18 tahun 2017 yang menjelaskan tunjangan transportasi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung oleh tanggal pengucapan sumpah atau janji. Dari Sulawesi Barat, kontributor Mamuju Utara, Jonny Banektonapa, INews, melaporkan.